Halo, ini strawberry saya banyak anak-anaknya. Kalau kita tanam bisa jadi tanaman baru, jadi makin banyak tanamannya. Saya mau share bagaimana cara menanam anak-anak ini. Kalau nggak dikenain tanah, lama-lama kering. Ini strawberry warna bunganya pink. Kalau nggak salah, yang pink strong, namanya Toscana. Kalau yang bunganya pink pupus, itu namanya Just Add Cream. Saya punya dua-dua jenis ini. Udah kecampur, nanti kalau udah berbunga baru ketauan deh mana yang mana. Kayaknya ada sih videonya, tapi nggak semua. Kayak gini, sebagian aja dipendam. Daunnya sebaiknya nggak usah kena. Supaya nggak rusak, nggak mau jadi penyakit. Nah, ini jangan dipotong dulu. Nanti kalau sudah berakar, udah bisa dipisah. Nah, ini oensin ya. Seitu diri saya. running benwriting. Tidak kanimnya. Makis. Kamu. Pikin. Kamu. 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 ini saya tunjukin ya tapi agak ekstrim ini gantung saking dia udah nyengkram udah 3 minggu 3 minggu agak lebih sih sebetulnya ini kita bongkar nah akarnya udah banyak masukin lagi nanti yang ini gak langsung saya potong stolonnya yang ini gak usah dibongkar jangan diganggu ini aja udah diganggu yang kram ya berarti udah kuat udah mapan dia bisa dipotong dipotong itu supaya gak ngabisin energi mamanya tanaman indu ini daunnya daun kering dibuang aja selamat menikmati ini sebetulnya kawat ya kawat pengikat tapi bisa dipakai untuk ini menahan supaya gak geser-geser kadang ada tupai korek-korek tapi mestinya gak ke bagian ini sih ini nanti dapet 6 tanaman baru lumayan yang ini besok kerjain berdua dengan matias lumayan dia suka spend quality time dengan mama selamat menikmati 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 selamat menikmati